Kapten menyimpulkan kalau prajurit pendak itu tidak punya kemampuan dan pandai berbohong. Namun prajurit itu masih percaya diri. Ia bilang bahwa ia tidak menembak kaleng sarden, melainkan telah menembak tupai sejauh 800 meter. Kapten berkata padanya untuk berhenti berbohong. Tetapi ia malah lari ke hutan kemudian kembali membawa sekor tupai. Sambil tertawa, ia memberikan tupainya kepada kapten untuk disantak. Kini tentara Soviet menemukan penembak Jitu yang sangat alpe. Prajurit itu langsung dibawa ke medan pertempuran. Salah satu tentara Soviet bersembunyi di bawah tank sebagai umpan penembak Jitu Jerman. Sedangkan prajurit Mini merayap ke tempat persembunyian. Namun ia tak melihat penembak Jitu Jerman. Ia melihat ada lima tentara Jerman yang sedang mengambil air. Untuk mengetahui posisi penembak Jitu Jerman, ia mempunyai ide apa yang ia rencanakan selanjutnya.